Apa, kenalkan lor nama saya Icang dengan quotes hari ini Kalau saja mulutmu itu BPKB, pasti sudah kugadaikan, ya Sesuai requestan dari dulur-dulurku tercinta Kali ini kita akan mengalur film bergenre horror thriller yaitu Would You Rather tahun 2012 Bercerita tentang 8 orang yang diundang oleh keluarga Sultan Kayaraya Untuk makan malam di rumahnya dan melakukan sebuah permainan Dimana terdapat imbalan hadiah yang sangat-sangat besar Dan mereka pun setuju untuk datang karena memang membutuhkan uang Seperti apakah kengerian film ini? Langsung aja kita request ke tebak-tebakan dulurku Miramadhan 75, ya Penyanyi-penyanyi apa yang bisa dipakai buat pembayaran? Hayo, hayo, apa, hayo, nyerah, 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 ya Jawabannya, Freddie Mercury Film dimulai dengan seorang mbak-mbak yang cantiknya subhanallah bernama Iris Dia sedang melamar sebagai waiters di sebuah warkop Karena saat itu Iris benar-benar butuh uang untuk adiknya Rayleigh yang sedang sakit keras Dan harus menjalani operasi transplantasi sum-sum tulang Tak lama setelah itu, kenalan Iris bernama Dr. Barden Mengenalkannya pada seorang pria kaya raya bernama Sheffard Yang katanya bisa membantu Iris Usut punya usut Sheffard dan keluarganya memiliki yayasan Yang telah mendanai banyak pembangunan klinik-klinik di berbagai negara Untuk membantu masyarakat Tapi Sheffard mengatakan jika dia bisa memberikan kesempatan yang jauh-jauh-jauh lebih baik Kepada orang-orang yang kurang beruntung seperti Iris Maka dari itu jika Iris setuju Dia diminta datang ke rumah Sheffard untuk pesta makan malam esok hari Bersama tamu-tamu lainnya Dimana setelah makan malam akan diadakan sebuah permainan Dan siapapun pemenangnya nanti akan mendapatkan grand prize berupa uang yang sangat-sangat banyak Sekolah gratis, sekolah gratis dimanapun, rumah dan masih banyak lagi Bahkan sangat mudah bagi Sheffard mencarikan pendonor sum-sum tulang untuk adik Iris Awalnya Iris agak curiga Karena mana mungkin ada jalan pintas untuk mendapatkan semua hadiah itu hanya karena bermain game Namun dokter Barden mengatakan jika hadiah itu benar-benar nyata Yang dialami oleh dokter Barden sendiri Dimana saat kondisi hidupnya begitu terpuruk Pak Sheffard memberi kesempatan yang sama seperti Iris sekarang Dokter Barden pun berhasil memenangkan permainan Dan hidupnya berubah drastis berkat keluarga Sheffard Sudah jelas Iris pun tergiur untuk mengikuti permainan itu Namun dia minta waktu untuk memikirkannya terlebih dahulu Dan Sheffard pun memberikan kartu namanya serta lokasi rumahnya Jikalau nanti Iris bersedia datang Namun tanpa Iris sadari Permainan misterius itu adalah permainan yang tidak pernah bisa dia bayangkan Dan inilah apa yang kau lebih suka Bills, school, house, everything This is real Very real Iris You won Tenfold By 8 o'clock tonight to join us Sebenarnya dokter Barden tidak setuju merekomendasikan Iris sebagai peserta Namun Sheffard mengatakan jika Iris adalah peserta yang sempurna Karena dia sudah tidak berhubungan dengan keluarga ataupun kerabatnya Kecuali adik kandungnya sendiri yaitu Riley Sementara itu Iris yang hanya hidup berdua dengan adiknya pun akhirnya memutuskan untuk datang ke rumah Sheffard Dan harus meninggalkan Riley sendirian Setelah itu Iris pun menghubungi nomor di kartu nama Sheffard untuk memberitai kesediaannya Dan saat sore hari dia pun langsung dijemput Sesampainya disana Iris pun dipersilakan masuk oleh Ajudan Sheffard bernama Bevans Yang mengatakan jika rumah itu biasa dipakai untuk liburan atau acara khusus seperti sekarang Dan keluarga Sheffard tinggal di rumah yang lainnya Lalu Iris pun bertemu dengan ketujuh peserta lainnya yang diundang dan berasal dari berbagai kota Mereka adalah Lucas, Carl, Peter, Pak Conway, Travis, Mbak Linda, dan juga Amy Yang diperankan oleh Mbak Sasagri Waduh, legend nih Di lain sisi, Sheffard pun segera bersiap untuk acara makan malam Dan putranya bernama Julian diminta untuk tidak berulah Mematuhi tradisi yang ada dan hanya boleh mengamati para peserta tanpa memegangnya sedikit pun Semakin mencurigakin permainan apa ini sebenarnya Sebelum acara makan malam dimulai Bevans pun mendatangi ruang tunggu peserta dan meminta semua barang-barang mereka Seperti HP, kunci, voucher Tokopedia, dan lain-lain Agar bisa fokus menjalani permainan Akhirnya, kedelapan peserta pun diminta masuk ke ruang makan Dan duduk sesuai nama mereka yang sudah tertera Tak lama kemudian, Sheffard dan Julian pun datang Lalu duduk di bagian ujung meja Pak Sheffard pun memberikan sambutan kepada semua peserta Juga memperkenalkan putranya Julian Ajudannya Bevans dan para pelayan-pelayannya Setelah itu, hidangan mewah pun disajikan Yaitu steak dan anggur merah cap orang tua Jelas karena mereka semua sedang kismin Makan mewah seperti itu sudah lama tidak dirasakan Namun Iris mengatakan Maaf nih Pak Sheffard ya, ini saya vegetarian Pak Jadi mungkin cuma makan kentang sama sayurnya aja ya Pak ya Keanehan pun mulai terjadi Karena Sheffard memaksa Iris memakan daging steak tersebut Bahkan dia akan memberikan 10 ribu dolar atau 150 juta rupiah Jika Iris mau memakannya, siapa yang nolak ya kan Iris pun akhirnya memakan daging tersebut Dan akhirnya mendapat 10 ribu dolar Melihat itu, Sheffard pun hanya tertawa mengejek Karena Iris telah merusak kedisiplinan dan komitmen Yang telah dibangun bertahun-tahun dalam hidupnya Selanjutnya giliran Pak Conway yang dipaksa minum Hammer Padahal dia sudah berhenti selama 16 tahun Awalnya Conway menolak meski diberi imbalan 10 ribu dolar Tapi begitu ditambah 5 kali lipat atau 50 ribu dolar Conway akhirnya terpaksa menenggak minuman Hammer tersebut Setelah puas makan dan kenyang Para pelayan membersihkan piring gelas Lalu permainan sebenarnya baru akan dimulai Sheffard mengatakan jika pada dasarnya ini hanyalah permainan anak-anak Yaitu Would You Rather atau Apa Yang Kau Lebih Suka Dimana dalam setiap ronde Masing-masing dari mereka akan diberi 2 pilihan yang sama Dan wajib memilihnya Permainan seperti itu akan terus berlanjut Sampai ada yang tereliminasi dan tersisa 1 pemenangnya Yang tereliminasi lor bisa karena Peserta tersebut tidak mampu melanjutkan permainan apapun alasannya Atau tidak mau memilih diantara 2 pilihan yang diberikan Setiap permainan juga akan ditimer dan para peserta wajib memilih sebelum waktu habis Om Sheffard pun memberikan kesempatan terakhir Bagi siapapun yang tidak ingin bermain Untuk pergi dari sana dan akan diantar pulang saat itu juga Sebenarnya ini adalah saat yang menguntungkan bagi Iris dan Pak Conway yang udah dapet uang ya kan Tapi jelas mereka semua lebih memilih tetap tinggal Karena hadiah untuk pemenang pasti jauh lebih besar Dan mengira permainan akan sesimpel pertanyaan yang tadi lor Lalu permainan pun akhirnya dimulai Di ronde yang pertama Bevans yang ternyata dulunya bekerja sebagai agen rahasia Membawa sebuah alat buatannya Melihat alat tersebut Pak Conway pun sadar jika permainan ini bukanlah permainan biasa Tapi bisa merenggut nyawa mereka Karena alat itu adalah alat seteruman lor Conway pun langsung mengambil uangnya Memaki-maki Sheffard yang ingin menyakiti mereka Dan akan pergi dari rumah itu Tapi ingat lor Kesempatan untuk memilih tidak ikut bermain sudah lewat ya kan Dan tiba-tiba Tanpa basa-basi Tanpa ragu Conway langsung ditembak Mati dong Karena dia memaksa pulang Padahal kesempatan itu sudah lewat Ketujuh peserta yang tersisa pun sangat ketakutan Dan mau gak mau harus mengikuti permainan Di ronde pertama ini Kal akan menjadi peserta pertama Pilihannya adalah Menyetrum diri sendiri Atau menyetrumba Amy Tombol biru untuk dirinya Sedangkan tombol merah untuk Amy Dan kalahnya diberi waktu 15 detik saja Untuk berpikir Lalu Yang terjadi Kal pun lebih memilih Menyetrum dirinya Namun ketika giliran Amy Tanpa ragu Amy yang memang begajulan Langsung menyetrumbah Linda Padahal pertanyaannya aja belum selesai diomongin ya kan Begitu pula dengan peserta selanjutnya Yang lebih memilih menyetrum orang lain Linda menyetrum Peter Peter menyetrum Travis Travis menyetrum Lucas Namun Lucas dan Iris Lebih memilih menyetrum dirinya sendiri Jadi untuk sementara hanya ada 3 orang Yang tidak ingin menyakiti orang lain Yaitu Iris, Lucas, dan Kyle Ronde pertama pun selesai Dan para peserta diberi waktu untuk istirahat Selagi Sephard dan tim menyiapkan permainan ronde kedua Di lain sisi Dr.Barden yang merasa gelisah Karena telah merekomendasikan Iris Akhirnya mengambil pistol dan OTW Ke rumah Sephard Saat istirahat Para peserta pun merencanakan untuk kabur Dengan merebut pistol juga kunci rumah Yang dibawa oleh pelayan Lalu tak lama kemudian Julian pun datang Memaki-maki para peserta Dan Travis yang seorang dokter Di peperangan Irak pun mengatakan Jika Julian dan keluarganya Tak lebih dari seorang psycho Aduh mulut pun terjadi di antara mereka Dan itu membuat Julian sangat marah Ronde kedua pun dimulai Dengan waktu yang diberikan 30 detik Untuk setiap pertanyaan Iris pun akan menjadi peserta yang pertama Dan pilihan kali ini adalah Apakah kau lebih suka Menusuk pahakal dengan pemecah es Atau menyabet punggung Travis Tiga kali dengan cambuk Afrika Travis pun meminta Iris untuk mencambuk dirinya Daripada menusuk pahakal yang lebih berbahaya Karena ada pembuluh darah arteri besar di sana Iris pun terpaksa memilih Travis Dan ketika dia mencambuknya pelan-pelan Sephard mengatakan jika cambukan loyo dan lemes seperti itu tidak akan dihitung Sampai akhirnya Iris pun mulai mencambuk keras Yang langsung membuat punggung Travis berdarah-darah Berikutnya adalah giliran Lucas Dan dengan sintingnya Sephard memberi pilihan Menusuk paha Iris Atau mencambuk punggung Travis lagi lor Lucas pun akhirnya memilih Travis Dan itu artinya sudah ada Enam luka cambukan di punggungnya Sekarang tibalah giliran Travis Tapi ternyata pilihannya adalah Menusuk paha Lucas Atau meminta Bevans Mencambuk punggungnya sendiri lagi dong Travis pun akhirnya sadar Jika ini pasti ulah Julian Yang gak terima dengan adu mulut sebelumnya Dan meminta sang ayah Sephard untuk memberi pelajaran kepadanya Karena waktu terus berjalan Dengan badan yang sudah gemeteran Travis pun minta dirinya sajalah yang dicambuk Karena dia tidak mau melukai siapapun Meskipun Lucas memaksanya untuk menusuk pahanya Sembilan total lor Dah, dah, dah Selanjutnya adalah Peter Pilihannya adalah menusuk mbah Linda Atau mencambuk Travis lagi tentunya Peter mengatakan meskipun dia memang orang yang agak berengkes Tapi dia sangat menghormati wanita Apalagi yang sudah berumur seperti Linda Namun di satu sisi Peter tidak bisa mencambuk Travis Karena dia bisa benar-benar mati nantinya Peter pun akhirnya memilih untuk menusuk Linda Dan Lucas mengingatkan agar Peter tidak menusuknya terlalu dalam Lalu segera mencabutnya kembali Sayangnya arteri besar yang terkena Setelah luka Linda diikat oleh Peter seadanya Giliran Linda yang sekarang memilih antara menusuk paha Amy atau mencambuk Travis Dan jelas Linda yang sebelumnya disakiti oleh Amy pun membalas Dan langsung menusuk pahanya Lalu saat giliran Amy Pilihan dibuat lebih menarik lor Antara mencambuk punggung Travis Atau menusuk paha siapapun peserta yang diinginkannya Sebelum memilih Amy mengatakan Jika permainan ini bukan untuk menolong sesama Tapi justru untuk membunuh sesama Karena Mbah Linda kemungkinan akan mati akibat kehabisan darah Amy pun memilih untuk menusuk Iris Namun karena pada dasarnya Amy memang wanita yang agak gendeng dan brutal ya Dia pun request untuk bebas menusuk Iris dimanapun Mendengar itu Sevard mengizinkan asal di bagian bahu ke bawah Dan Tak lama kemudian Travis yang tidak kuat lagi dengan lukanya pun akhirnya terjatuh dari kursi Sementara Linda naasnya benar-benar tewas karena kehabisan darah Setelah Bevans memeriksa kondisi Travis Ternyata dia masih bernafas dan permainan pun akan dilanjutkan Kal yang menjadi peserta terakhir di ronde kedua ini Diberi pilihan untuk mencambuk Travis yang sudah tidak berdaya Atau menusuk Lukas Kini prinsip Kal telah berubah Dia setuju dengan perkataan Amy Bahwa permainan ini memang ditujukan untuk mengeliminasi peserta lain Kal pun akhirnya memilih untuk mencambuk Travis yang sedang tersungkur Agar dia benar-benar tewas dan peserta bisa berkurang Ronde kedua pun berakhir Dan karena kondisi Travis tidak memungkinkan untuk bermain meskipun masih hidup Maka Travis dikeluarkan dari permainan Sementara itu Dr.Barden sudah sampai di rumah Shevard Dan diam-diam menyelinap masuk ke dalam Seperti biasa para peserta yang tersisa akan diberi waktu istirahat Dan di momen tersebutlah Lukas meminta teman-temannya untuk memberontak Agar bisa kabur dari tempat Lutsnut tersebut Sayangnya Kal ditembak mati oleh Shevard Dan hanya Iris yang berhasil kabur dari ruangan Bevance dan Julian pun segera berpencar memburu Iris Sampai akhirnya Julian menemukan Iris di ruang bawah tanah Dan berniat memperkaosnya Dr.Barden yang mendengar teriakan itu pun akan menembak Julian Tapi naas Bevance lah yang duluan membunuh Dr.Barden Usaha mereka untuk kabur pun gagal Dan Bevance melaporkan kepada Shevard Bahwa putranya Julian berusaha memperkaos Iris Yang mana itu menyalahi aturan dan tradisi permainan Mendengar itu Shevard pun sangat murka Dia memberi pelajaran kepada Julian Lalu kembali ke ruang permainan Di ronde yang ketiga ini Masing-masing dari mereka dibagikan amplop kecil secara random Yang di dalamnya berisi sebuah hukuman Di antara mereka pastinya akan ada yang mendapat hukuman berbahaya Tapi ada juga yang tidak terlalu berbahaya Mereka pun diminta memilih antara isi amplop yang belum diketahui hukumannya Atau sebuah gentong air Yang mana mereka harus menahan nafas selama 2 menit lamanya Ketika endasnya dicelupkan oleh Bevance Pilihan yang sudah jelas hukumannya yaitu gentong air Atau yang masih gambling yaitu amplop ya kan Peter adalah peserta pertama Dan dengan yakinnya dia memilih amplop Karena tidak akan kuat menahan nafas 2 menit di dalam air Lalu ketika amplopnya dibuka Ternyata berisi Ternyata Peter mendapat 50 juta rup Enggak dong Mendapat gambar petasan lor Yang mana Peter harus menggenggam petasan tersebut Dalam kondisi terikat Dan yang terjadi Seketika Peter pun tewas terkena serangan jantung Begitu melihat tangannya yang sudah hancur Selanjutnya adalah Lukas Dan dia juga memilih amplop karena tidak bisa tahan nafas selama 2 menit Setelah dibuka ternyata dia mendapat kartu bergambar mata Nah ini lor Lukas harus menyilet matanya sendiri Hah disilet Hah Masya Allah Lukas pun memohon agar hukuman itu dibatalkan Karena bagaimana bisa dia menyilet matanya sendiri ya kan Namun waktu 30 detik terus berjalan Jika Lukas tidak segera menyelesaikan permainannya Maka Bevans akan langsung menembaknya Sampai Akhirnya Merinding sumpah krek Di giliran selanjutnya jelas Iris lebih memilih tahan nafas 2 menit Setelah melihat isi amplop kedua temannya yang sangat gila Bevans pun langsung mencelupkan endasnya Iris Dan Pak Sefart pun santai menunggu sambil ngopi kapal api Iris pun mulai menggeliat karena kehabisan nafas Dan yang terjadi Sefart pun sangat terkesan karena Iris berhasil Padahal gentong air tersebut dirancang untuk menenggelamkan seseorang Ketika isi amplop Iris dibuka ternyata bergambar gigi Yang artinya seluruh gigi Iris akan dicabut Lalu ketika giliran Amy Dia yang tahu tidak akan kuat menahan nafas 2 menit pun Akhirnya memilih amplop Namun ternyata isinya apa? Bergambar gentong dengan tulisan 4 Yang artinya Amy malah harus tahan nafas selama 4 menit Lure dan gak Mau gak mau Amy pun harus melakukannya Namun naas ketika kepala Amy disemplungkan Dia belum siap mengambil nafas Hanya tersisa 2 pemain yaitu Iris dan Lucas Mereka pun diminta duduk berhadap-hadapan Lalu ronde terakhir dari permainan mengerikan ini pun dimulai Dimana Bevans akan melempar koin untuk menentukan siapa yang akan memilih Dan ternyata itu adalah Iris Sefard pun bertanya kepada Iris Apa yang kau lebih suka? A. Mengakhiri permainan Mereka berdua boleh pergi tapi tidak mendapatkan apa-apa Atau B. Menembak Lucas dengan pistol yang sudah disediakan Dan Iris pun akan memenangkan permainan Juga bisa menyelamatkan adiknya Rayleigh yang harus dioperasi 30 detik pun mulai berjalan Lucas hanya tersenyum lega karena tahu Iris pasti akan memilih opsi A Untuk menyelamatkan mereka berdua Lalu Lucas mengatakan alasannya kenapa dia berada di tempat itu Yang mirip dengan alasan Iris untuk menolong adiknya Namun belum selesai Luka menjelaskan tiba-tiba Iris pun akhirnya mendapat hadiah uang yang sangat-sangat banyak Dan bisa digunakan untuk menutupi hutang ortunya Juga biaya sekolah untuk Iris Selain itu Sevar juga sudah menemukan pendonor sum-sum tulang yang cocok Dan jadwal operasi juga sudah ditentukan Iris pun akhirnya diantar pulang dengan perasaan bersalah dan penuh dosa Namun dia tetap harus memilih untuk mengobati adiknya Sesampainya di rumah Iris pun mengecek kamar adiknya Dan terlihat Rayleigh masih tidur Dalam kondisi perut yang masih terluka Iris pun mandi mengganti pakaiannya dan masih termenung memikirkan permainan semalam Sampai akhirnya Iris mengecek Rayleigh kembali Yang masih tertidur dengan posisi sama Yang ternyata lo Rayleigh bukan tidur Melainkan tewas bundir akibat overdosis Karena dia tidak mau merepotkan kakaknya lagi Betapa terpukulnya Iris melihat mayat adiknya Karena semua kegilaan yang dia perbuat sudah tidak ada artinya lagi Abuyar Film-film kayak gini emang bikin merinding sih ya kan lor Apalagi pas scene di silet matanya itu lho ada Bisa-bisanya ada permainan laknet kayak begini Entah apa motivasi keluarga Shevard melakukan itu lor Apakah karena ada orang yang memerintah di baliknya Atau murni hanya mencari hiburan untuk kepuasan semata Orang-orang kaya kan emang kadang gitu ya lor ya Gak bisa diprediksi lah memang itu kesukaannya apa ya Yang pasti orang-orang yang kayak begini ini tempatnya di Jahanam Paling bawah Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya